Ya emang kelakuan netizen apa-apa dibully Sama nih kayak Nagita Slatina yang suka dapet bullian dari netizen Karena gaya hidupnya nih pemirsa Tapi kali ini yang jadi sorotan adalah harga masker dan your face shield yang dia gunakan Hmm ada apa ya dengan harga masker dan face shieldnya Langsung aja check this out Pemirsa kalian udah tau belum Ternyata nih ya Indonesia mempunyai komando pasukan khusus atau kopsus Untuk menangani ancaman terorisme loh Ingin lihat dong seperti apa kehebatan pasukan ini Untuk itu jangan kemarin mana Stay tune terus di Topal Hai selamat malam pemirsa Kembali lagi nih saya Maria Fania hadir menemani anda untuk menyajikan rangkaian informasi penting yang terjadi di sekitar kita Dan tentunya telah dikemas secara apik dalam Topal Pemirsa lagi-lagi kita membahas Corona Nah tapi kali ini lebih menegangkan loh Karena ternyata Presiden Amerika yaitu Donald Trump sudah terinfeksi virus Corona Dan telah diisolasi di pusat medis militer nasional yaitu Walter Reed Amerika Serikat Aduh lalu bagaimana nih kronologisnya Jadi penasaran banget kan kok bisa sampai terpapar virus Nah langsung aja ini dia beritanya Kita doakan semoga cepat sembuh ya Bapak Donald Trump Agar bisa kembali lagi nih memberi perintah di Amerika Serikat Nah pemirsa ngomong-ngomong soal kesembuhan Kabarnya PT Indofarma juga sudah berhasil loh Membuat obat baru yang bisa menangani dan menyembuhkan virus Corona Hmm apa ya namanya sudah didistribusikan atau belum nih? Cari tahu aja langsung ini dia informasinya Ya apapun obatnya semoga secepatnya nih bisa digunakan secara legal oleh masyarakat Di pemirsa amin pokoknya sama-sama kita doakan Tapi jangan kayak berita yang satu ini nih Ada seorang warga sipil yang secara nekat dan ilegal menggunakan mobil dinas TMIAD Untuk keperluan pribadi Aduh ada-ada aja nih ya Langsung aja kita lihat ini dia informasinya Pemirsa pasti kalian semua udah gak heran dong Dengan harga outfit Nagita Slavina yang ratusan juta Tapi nih kali ini ternyata harga masker dan face shield yang digunakan oleh Mbak Gigi Juga bikin tercengang loh pemirsa Penasaran kan berapa nih harganya? Jawabannya sesat lagi tetap di Top House Semoga konflik antara Armenia dan Azerbaijan cepat berlalu ya pemirsa Nah agar seluruh rakyat dari dua negara ini bisa tinggal dengan aman dan juga nyaman Kalau tadi membahas konflik sekarang kita mau bahas alat perangnya nih Dimana saat ini TNI memiliki senjata yang bisa menghancurkan tank Wow kayak gimana ya bentuk senjatanya? Ini dia informasinya Duh ada-ada aja ya emang kelakuan netizen apa-apa dibully Sama nih kayak Nagita Slavina yang suka dapet bullian dari netizen Karena gaya hidupnya nih pemirsa Tapi kali ini yang jadi sorotan adalah harga masker dan your face shield yang digunakan Hmm ada apa ya dengan harga masker dan face shieldnya? Langsung aja check this out Pemirsa kalian udah tau belum? Ternyata nih ya Indonesia mempunyai komando pasukan khusus atau kopsus untuk menangani ancaman terorisme lho Ingin liat dong seperti apa kehebatan pasukan ini? Untuk itu jangan kemana-mana stay tune terus di Top House Halo pemirsa gak kerasa nih udah sampai penghujung acara Nah sesuai janji Fania tadi Berita terakhir hari ini akan ditutup dengan profil kekuatan kopsus gabungan TNI dan serangkaian berita lainnya Jadi Fania pamit nih pemirsa Padahal masih kangen lho Masih pengen nemenin kalian semua Pokoknya tetap jaga kesehatan Ketemu lagi besok ya di jam yang sama Hanya di iNews Bye bye